Buh gila kacau ini tahu pongeh bener-bener asli menggiurkan banget Buh gila aroma dagingnya mantap banget ya Halo sahabat Koko kuliner semuanya, jumpa lagi sama gue William Semoga sahabat Koko kuliner semuanya dalam keadaan yang sehat Hari ini gue ingin berbagi resep lagi ke sahabat semuanya Resep Resep hari ini bener-bener simple banget Hari ini gue bakal bikin tahu pong ala Chinese restaurant Nah teman-teman semuanya mungkin nanti teman-teman ada yang bingung Kok tahu pong gue kayak begini Jadi tahu pong itu pada dasarnya adalah makanan khas semarang Yaitu tahu yang digoreng sampai isinya kosong atau kopong ya Tapi dalam Chinese food restaurant biasanya kalau teman-teman beli tahu pong Dia adalah tahu, beneran tahu pong ya Tahu kosong yang nanti diisi pakai ham ayam atau ham ayam udang gitu ya Pokoknya diisi Nanti akan digoreng kembali dengan tepung teman-teman Kurang lebih seperti itu Nah hari ini gue bakal berbagi resep tahu pong ala Chinese restaurant Atau restoran China Yang pasti prosesnya cukup panjang Nah teman-teman gak usah pakai lama Sekarang gue langsung bakal nyebutin bahan-bahan yang kita butuhkan Untuk membuat tahu pong ini Nah teman-teman yang pertama gue udah mempersiapkan tahu pong ya Ini beneran tahu pong Jadi tahu yang tengahnya kosong oke Jadi tahunya ini bakal gue black tengahnya buat nanti kita isi Terus teman-teman bisa lihat ya dalamnya kosong banget Hampir gak ada isinya Ini bakal gue bolongin terus sampai habis Sudah selesai Tahunya kosong ya dalamnya Jadi teman-teman bisa dapetin tahu pong ini di tukang gorengan yang biasa ada di pinggiran supermarket ya Atau teman-teman bisa beli tahu semedang ya Dia juga dalamnya kosong Yang pastinya tahunya yang digoreng sampai kosong aja Jangan yang digoreng tepung Karena nanti akan kita proses lagi Sekarang bahan-bahan isiannya Kalau teman-teman udang mahal Yaudah pakai ayam aja gak apa-apa Yang penting ayamnya pakainya paha ya Dan beserta dengan kulit-kulitnya Biar ada juicinessnya Disini gue pakai ayam 500 gram Udang 100 gram Disini ada mecin, lada, chicken powder Bawang putih Ini bawang putihnya udah digiling duluan Kalau utuhan juga gak jadi masalah Nanti tepung untuk bikin adonan celupannya sebelum kita goreng Dan yang terakhir disini ada tagu Oke Simple aja teman-teman Gue pakai food processor untuk mempersingkat pekerjaan Gue masukin ayamnya terlebih dahulu ya Secara perlahan kita Giling dulu Ayamnya jangan lupa dipotong kecil-kecil dulu ya Biar gak ngerusak mesin atau food processor teman-teman Yang gak punya gimana? Yaudah yang gak punya mah di cincang manual aja ya Yang penting halus Nah ini ayamnya teman-teman bisa lihat Udah cukup halus ya Jangan sampai halus banget juga Karena prosesnya masih lumayan panjang Masukin udangnya Udang udah masuk Sekarang kita marinasi Ini gue pakai 2 sendok teh Chicken powder Mecin Satu sendok teh Lada sesuai selera ya Gue mau Disini ladanya agak strong Gue pakai satu sendok teh Yang terakhir bawang putih Kurang lebih Satu sendok makan Sekarang Sekarang Terakhir tinggal kita masukin si Telur ya Biar dia jadi lebih Legit Beserta dengan Sagu Ini kita giling secukupnya aja dulu Nanti kalau Kurang Sagunya bisa Nyusul teman-teman Kita aduk pakai tangan Atau manual gitu ya Cakep ya Ini udah kegiling dengan baik Kita kasih sedikit air Teman-teman ya Oke jadi dia lebih gampang lunak Oke cukup ya Nah itu tadi kita kasih sedikit air Biar si daging ayamnya Lebih lunak Lebih gampang digiling Oh cakep banget ya Adonannya Mantap Teman-teman bisa lihat ya Tekstur dari si Adonan ayam kita nih Bagus sekali ya Ini kayak adonan baso Dan sekarang Langsung aja kita Isi Si tahunya Dengan adonan kita ini Tidak usah Ini buat makan sendiri ya Isinya mau padat Agak banyak pun Tidak jadi masalah Teman-teman Nah kita udah sampai Di tahu terakhir kita ya Ternyata adonannya Lebih banyak Oke Nah adonan ini teman-teman Tidak hanya Buat bikin tahu pong ya Buat apa aja bisa Contohnya isian lumpia Isian pangsit Dan lain sebagainya Dan setelah kita isi tahu ini Dengan ham Atau daging ayam Kita akan langsung Ngukus si tahu ini Oke ini udah gue siapin Dari tadi Makanya dia udah panas Ini kita kukus kurang lebih Selama 5-10 menit Untuk memastikan si Ayamnya wateng dulu Makanya kalau bikin beginian Kalau dikit tuh Nanggung ya Capek doang Bikin sekalian banyak Oke Sekarang kita tutup Nah begini aja Teman-teman Kita kukus selama 10 Menit Sudah kurang lebih 10 menit Kita kukus ya Sekarang kita buka Wuuu Wanginya bro Hmm Wangi banget Sekarang langsung kita matikan aja Oke Kita matikan Lalu kita Angkat Iya Au Manas ya Nah teman-teman bisa lihat Ini tekstur dari si Tahunya ya Mantap ya Tuh Wuuu Dagingnya juicy banget loh Ini Mantep banget Look so good Tahunya juga berat ya Karena kita ngisi dagingnya Nggak pelit Pelit Sekarang gini aja Ini Tahunya Dalam proses pendinginan Jadi sebelum kita goreng Teman-teman harus kita dinginkan dulu juga Kalau teman-teman Buru-buru ya Nggak usah dingin-dingin banget lah Angkat-angkat kuku Udah boleh kita proses lagi Cuma langkah baiknya sih Tahunya ini Sudah dingin terlebih dahulu Memang prosesnya panjang Bikin tau pong ini ya Tapi rasanya Nggak bisa bohong Ini Enak Tenan ya Oke Nah sekarang kita langsung aja Lanjut untuk bikin si Tepung adonannya ya Disini gue udah siapin Tepung serba guna Untuk resepnya ada di playlist gue ya Atau di kolom deskripsi Langsung gue masukin air ya Nah untuk bikin tau pong ini Adonan si Celupannya Dia cair ya teman-teman ya Alias tidak Tidak kental Nah seperti ini teman-teman ya Jadi adonannya bener-bener cair banget Tuh ya Tapi nggak Nggak menyerupai air juga ya Maksudnya Konsistensinya itu Dominan lebih ke Cair Nah teman-teman Untuk tau pong ini Menurut gue Kalau tepungnya Taste ladanya agak kenceng Itu enak banget ya Jadi disini gue tambahin Lada di adonannya Kurang lebih Satu sendok teh penuh ya Sudah Selesai Adonan kita seperti ini Ya Dan untuk Tahu pongnya juga Udah beres ya Seperti ini Tuh Wangi banget Wangi ayam Wangi udang ya Dan Sekarang gue lagi manasin minyak nih Kita tinggal lanjut ke proses terakhir Yaitu Proses penggorengan si Tahu pongnya ini teman-teman Nah teman-teman Minyak kita udah mulai panas Nih Kita tes Kita masukin Adonannya Dia langsung naik ya Tandanya ini Sudah mulai panas Dan sekarang Langsung aja Bakal gue goreng si Tahu pong kita Teman-teman ya Ini juga tahunya udah dingin Langsung aja kita goreng Wah ini tahunya mantep banget Teman-teman ya Gede banget Langsung kita goreng Oke Siram-siram dikit ya Gak apa-apa Karena adonannya cair ya Enak nih Jadi Kremesan Kremesan Nah teman-teman Ini kita goreng Dengan api besar Gak usah takut Gosong Gak usah takut Gak mateng ya Karena pada dasarnya Tahunya kan Tahu pong ini Kita beli udah mateng Terus tadi tahunya Udah kita kukus juga Dengan daging Ayamnya ya Jadinya pastinya Full ingredientsnya Semuanya sudah Mateng teman-teman Nah disini kita tinggal Mematangkan si Tepungnya aja Nah teman-teman Tahu pong kita Udah jadi ya Dan sekarang Bakal langsung gue angkat Beuh Gila Kacau ini tahu pongnya Bener-bener Asli menggiurkan banget Goks Goks Tahu pong kita Udah jadi Teman-teman Bisa lihat Wih Cakep ya Yang penting Ngerti teknik gorengnya Hasilnya bakal Mantep banget Kayak begini Nah ini Langsung aja Gue taruh-taruhin Tahu pongnya Satu kita ambil Kita belah Beuh Wah gila Aroma dagingnya Mantap banget Oke ini kita taruh Nah cabai rawit Mana cabai rawit Terus kita hidangkan Dengan cabai rawit Gak ada lawan Nah begini aja Tahu pong kita Udah jadi teman-teman Ini for sure Aromanya Enak banget Dan sekarang Bakal langsung Gue cobain Udah ginyam Mantap ya Tapi kalo beli gak mungkin Teman-teman dapet kualitas Kayak gini Ini bikin sendiri ya Sikat Mantap Bener Tepungnya juga Renyak banget Begini aja teman-teman Proses pembuatan Tahu pong kita Yang bener-bener Gampang banget Dan juga pastinya Enak banget Thank you for watching Sampai jumpa lagi Kita di video berikutnya Tuhan memberkati Bye-bye